Jadi kalau kita mau meninggikan omset, mau menaingkan omset yang kita perlu pikirkan adalah penyebab-penyebabnya. Karena omset itu hanya dampak saja. Yang pertama dari yang sudah diundang untuk ngomong-ngomong di sini nih, apakah dari DERI atau Mas Iksan atau Mas Gazan ada yang ingin bertanya? Monggo, Monggo, silahkan. Silahkan, Mas. Itu jangan suruh nanya, suruh ngomong sekalian. Kalau Mas DERI yang ngomong nih. Soalnya Mas DERI bukan branding biasa dia. Monggo, silahkan duluan. Mas Gazan, ada yang mau ditanya? Atau Mas Iksan? Mungkin terkait dunia branding juga nggak masalah juga kalau ada yang mau ditanya. Boleh ya, Mas ya. Kalau dunia branding ini mumpung ada Mas DERI nih. Wah, ini kalau yang nanya Sultan begini keluar info seharusnya. Mas Gazan, boleh nggak nih? Boleh, yaudah boleh lah. Udah kandungnya buruk di podcast kok, udah di clubhouse kok. Mas saya harus bayar. Nah, tapi tetap bayarlah nanti di belakang gitu ya. Mas Barai itu kan bukan nama ya, Barai ya? Barai ini digital agency dia. Yang bantu memfasilitasi untuk kita ini, Mas. Untuk acara hari ini. Silahkan, Mas Gazan. Nambahin, Barai Maji itu digital agency terbaik di Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Mas Gazan. Silahkan, Mas Gazan. Ini kalau DERI mumpung nanti nggak berhenti ntar takutnya. Bukan cuma di Indonesia, Bang DERI. Saya lengkapin. Di mana, Mas? Dunia dan akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Silahkan. Mas Gazan, kasihan nih munanya. Mas Dodi. Silahkan, Mas Gazan. Banyak nih, Mas Dodi. Sharing-nya nggak sengaja. Saya lagi lihat notification. Ngelihat Mas Dodi. Mas Wihno langsung klik gitu kan. Saya mau tanya tentang ini, Mas. Tentang kategori industri, Mas. Oke. Ini kan, saya nih, Zanana, Alhamdulillah, mengejak tahun ke-8. Di Consumer Goods lah, Mas. Nah, ini semakin saya mendalami Consumer Goods, memang semakin mendalami behaviornya konsumen dalam mencari Consumer Goods gitu kan. dan pemain-pemain lain juga. Nah, ini saya ada pertanyaan gini, Mas. Sekarang tuh kita ada di posisi di mana dibilang pengusaha kecil udah nggak dianggap gitu ya. Nggak mau juga gitu ya. Dibilang perusahaan besar, ya amin. Maksudnya, kalau misalnya saya di dunia snack, ngeliat di atas kita itu, apa namanya, Mayora, Unilever, dia langsung, scale-nya itu dari kecil, di tengah-tengahnya itu sedikit. Langsungnya tuh scale-up yang gila-gilaan gitu, Mas. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, Mas, ini kan teman-teman juga cerita ya, begitu masuk ke modern market, ada retur 20 miliar, ada retur miliaran, sampai akhirnya harus berhenti gitu ya. Nah, ini dari sudut panjang branding nih, Mas. Consumer Goods ini, apa namanya, masa depannya di mata Mas Lodi gimana? Terutama snack, Mas. Terus tipsnya untuk kita menang bersaing, apa, Unilever menang, kita menang itu gimana, Mas? Oke, Mas. Dunia snack di masa depan ya? Udah baca data risetnya belum? Belum, Mas. Belum ya? Oke, kalau belum dapet sih, Mas. Oke, saya cerita sedikit aja yang saya dapatkan dari data riset itu. Yang pertama, pertumbuhan snack Indonesia salah satu yang terbesar di dunia. Terus satu tuh. Yang kedua, tentang data itu, tentang snack itu, saya belum tahu seberapa besar perubahannya ya. Ada perubahan konsumen mulai mau membeli online, tapi walaupun belum besar, tapi kearasan sudah ada. Betul, kerasa tuh, Mas. Kerasa, kerasa. Nah, kemarin saya sempat cerita sama Bang Gazan, kan susah kita sebetulnya mau jualan snack online. Tapi hari ini mulai kebangun behaviornya untuk beli snack secara online. Tapi memang belum besar. Tapi sudah mengarah ke e-commerce itu untuk jualan snack online sudah mulai bisa. Konsumen sudah mulai membuka behavior itu. Mulai, kalau saya pesan sekarang, nggak harus datang sekarang, nggak apa-apa. Walaupun masih kecil ya, kalau kita berbicara ya mungkin, kemarin kalau sudah dapat duga data dari Nielsen itu, kalau berbicara tentang fast moving consumer goods, yang terjadi di online itu masih 1%. 99% masih terjadi di offline salesnya. Kalau marketingnya bisa lewat online. Tapi untuk sales and distribution tetap harus offline. Masih 1% yang terjadi di online. Nah, tapi trendnya terus meningkat. Itu dua hal yang saya pelajari dari data riset yang barusan saya baca. Dua atau tiga hari yang lalu saya baca data riset itu. Nah, kemudian bagaimana nih dengan Unilever, kemudian dengan Mayora. Ini pertanyaan, ini masalahnya bukan di branding aja Mas Gazan ya. Perusahaan-perusahaan itu kita sebut misalnya Indofood, kemudian apa Mayora. itu corporate brand semua, bukan product brand. Kan ada product brand, ada corporate brand. Contohnya misalnya kalau Mayora, itu corporate brand. Product brandnya salah satunya ya, Kopiko itu product brand. Kemudian apalagi punya Mayora ya? Peter, bank-bank ya Mayora. Nah, bank-bank itu Mayora, itu product brand, bank-banknya. Mayora itu corporate brand. Nah, artinya, tapi mereka kalau kita flashback ke belakang, mereka mulai dari satu produk dulu. Mereka mulai dari satu produk, bangun jalur distribusi, jalur distribusinya merata, jalur distribusi pipa-pipanya sudah merata, kemudian mereka tinggal berpikir lagi, saya sudah punya jalur, kemudian saya bikin brand apalagi ya, yang bisa saya distribusikan lewat pipa yang sama. Kalau pipa yang sama ini hanya digunakan satu brand saja, itu terlalu mubazir. karena proses membangun pipanya saja sudah mahal banget itu. Makanya banyak fast-moving consumer goods yang memiliki lebih dari satu brand, produk brandnya. Karena alasan saluran distribusi. Iya. Gitu, Mas Gazan. Jadi, kalau menurut saya, Mas Gazan, Zanana ini corporate brandnya apa, Mas Gazan ya? Baru kita create, Mas. Sebar. Sebar ya? Nah, sebar food nanti ini, sebar food atau sebar saja? Sebar. Sebetulnya sebar growth. Sejahtera berkah. Masya Allah. Sejahtera berkah kaya dunia akhirat. Masya Allah. Tapi saya belum pernah disebar-sebar duitnya nih ke sini. Dia belum orang ngerasain nih. Ini teman-teman, saya udah pernah dikirimin Zanana itu, Masya Allah. Saya nggak pernah dikirim, Mas. Tapi saya beli aja terus kerjanya. Mas Gazan. Ini kritik pisang favorit kita nih. Jadi teman-teman, Mas Gazan ini owner dari Zanana. Zanana ini keripin pisang coklat. Taburan coklat ya, Mas Gazan ya? Iya, 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 mas. Betul. Coklat, jus, coklat. Dan banyak lagi-nya. Ini favorit saya sama... Masya belum pernah dikirim ya, Bang? Aku beli terus. Beli terus. Kebangetan. Itu kebangetan kalau itu. Oh, kebangetan itu. Sejujurnya kebangetan itu. Udah kode-kode sama Mas Jaya. Tapi tetap lagi dikirim ya. Udah lah. Belum bersekirinya. Yang punya saya pengiriman sebelumnya udah habis ya, Mas ya? Oh, siap ya. Insya Allah. Ini sebelum ada tadi, Mas... Sorry, ada yang bertanya nih, Mas Prayo Janamurti. Coba kita buka ya. Mas Wistu. Makasih kesempatan ya, Mas. Sama-sama, Mas Gajan. Mas Proyana. Silahkan, Mas Proyana. Ini bisa ngomong ya kalau dipilih. Eh, bisa ya? Coba. Saya cek. Ah, Mas Proyana. Mas Proyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sesuatu sama Mas Dodi? Silahkan, Mas Proyana. Sebenarnya tadi saya nggak niat nanya sih. Tapi kalau udah terlanjur, ya bolehlah saya tanya deh. Oh, gitu. Yaudah, kalau nggak niat yaudahlah kasih yang lain aja. Oke, oke, Mas. Mas, ayo. Iya, jadi ini sebenarnya bisnis istri saya gitu kan. Istri saya itu... Satu. Ya, satu. Nah, dikelilingan dulu tuh. Mas, lagi. Kayak berani aja. Ini ada istri kan di sampingnya. Tuh, udah ada suara tuh. Sebenarnya kan dulu tuh sempat jalan gitu lah. Offline, online, sewa toko, taruh di e-commerce gitu ya. Dulu di-hitch up lah gitu. Karena itu fashion, apa ya. Modest fashion lah ya. Baju muslimah gitu lah. Terus sempat vakum. Terus ini saya mau coba naikin lagi gitu kan. Cuman pas naikin lagi ini kan ketemu pandemi gitu. Nah, segmen market. Sebenarnya sebelum ngomongin segmen market ya. Yang saya coba itu, mencoba mainkan itu sekarang itu memang barangnya itu unik gitu. Jadi, kan base-nya batik ya. Batiknya itu, batik itu kan terbatas ya di market. Jadi, beli retail gitu kan. Beli retail apa ada yang di market, kita olah gitu. Jadi, berbagai macam baju. Baju. Nah, biasanya itu satu model itu kita cuman produksi itu maksimum delapan lah. Karena keterbatasan produksi batiknya gitu. Ya, terus. Nah, sekarang sih sebenarnya kita mulai stuck. Sebenarnya Alhamdulillah banyak yang kita jual itu tiap bulan sold out gitu ya. Cuma sekarang kita tuh lagi stuck. Bingung mau ngembangin kemana gitu. Mau scale up, mau scale up-nya aja kita nggak tahu gimana caranya gitu. Sebenarnya masih bingung antara mau menaikkan kapasitas produksi dulu apa mau branding dulu gitu. Mungkin pertanyaan mendasarnya masih pertanyaan mendasar seperti itu sih ya. Kira-kira ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mungkin nggak ngebahas secara detail ya kasusnya Mas Prayujana ya. Prayujana ya. Karena kayaknya itu bakal panjang kalau saya bahas case per case. Tapi, saya langsung to the point aja di point terakhirnya adalah mau branding dulu atau meningkatkan kapasitas produksi dulu. Saya langsung jawab itu ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, saya di Nemawi itu memiliki prinsip. Ada empat atribut penting di dalam bisnis. Kalau dianalogikan di dalam bentuk sebuah rumah, rumah itu atributnya adalah ada atap. Bisa kebayang ya rumah ada atap. Kemudian ada dua pilar penyangga di kanan dan kiri. Kebayang ya, ada dua pilar yang menyangga atap itu. Dan di bawah adalah ada fondasi yang menyangga dua pilar di atasnya. Atap itu apa sih dalam bisnis? Kita berbicara tentang finance di situ. Finance itu apa aja? Ada omset dan ada revenue atau omset dan ada profit. Nah, di dalam bisnis, kenapa kok saya taruh omset dan revenue atau finance dan finance ini ditaruh di atas, di atap? Karena atap ini adalah akibat. Tingginya atap atau pendeknya atap ini bukan tergantung atapnya itu sendiri. Tapi tergantung dua pilar penyangga di bawahnya. Kalau kamu mau omsetnya, kalau kamu mau pilarnya tinggi, ya tinggal bangun aja. Bikin aja pilar yang besar dan tinggi. Kalau kamu mau atapnya pendek, ya sudah cukup. Nggak usah tinggi-tinggi. Pilar di kanan kirinya, pilar satu dan pilar duanya. Nah, jadi kalau kita mau meninggikan omset, mau menaikkan omset, yang kita perlu pikirkan adalah penyebab-penyebabnya. Karena omset itu hanya dampak aja. Nah, pilar pertama apa? Pilar pertama itu adalah pilar marketing. Bagaimana cara mendatangkan orang. Itu pilar pertama tuh, pilar yang sebelah kanan, pilar pertama, pilar marketing. Tanpa adanya konsumen yang datang, tanpa adanya konsumen yang tertarik, maka nggak akan ada yang beli kemungkinan besar. Itulah peran marketing. Mendatangkan orang, membuat yang namanya leads, membuat orang jadi tertarik. Traffic, itu bagian marketing. Traffic kemudian terkonversi jadi beli, itu tugasnya sales. Contoh tadi, seperti saya cerita dengan Mas Gazian tadi. Untuk orang membeli kripik, itu marketingnya bisa lewat online. Tapi tidak dengan salesnya. Salesnya harus offline. Wajib. Iya. Saya pengen lihat iklannya di TV. Saya, wah kok saya jadi tertarik ya pengen beli atau lihat iklan di online. Wah, kayak nyemil pakai jandana enak nih. Kan kita nggak bisa, kadang-kadang kan pengennya, kalau saya tertarik, pengen beli snack sekarang, ya harus ada barangnya sekarang. Maka, untuk mengkonversi pengen tadi, orang yang pengen makan kripik, sampai beli kripik, dibutuhkanlah channel distribusi. Ada toko kelontong, ada minimarket, ada supermarket, dan lain-lain. Nah, salesnya di saluran distribusi. Dua hal, marketing dan sales itu di pilar pertama. Tapi pilar pertama aja nggak cukup. Harus ada pilar kedua. Nah, yang produksi siapa barangnya? Nah, itu pilar kedua tentang operation, tentang kapasitas bisnis, tentang bisnis proses, itu di pilar kedua. Nah, kalau kita mau naik omset, mana yang harus dinaikin? Ya, dua-duanya. Nggak bisa naikin salah satu. Kalau pilar operationnya, pilar kapasitas bisnisnya, pilar kedua dibesarkan, nanti pertanyaannya adalah, bisakah saya mendapatkan penjualan lebih besar lagi? Itu kan masih tanda tanya, kan? Iya. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Saya sering menyampaikan begini. Kalau Anda sekalian mau scale up, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan yang namanya reverse engineering. Saya ulang lagi. Kalau persiapan scale up adalah persiapan reverse engineering.